Oh my god, ya Allah lucu banget Oh my god Halo Halo semuanya, balik lagi di youtube channelnya Asa Kecil Di video kali ini aku mau nge-review lagi Nge-review makeup lucu-lucu Dari Holika Holika seri Peko Nih produknya ini, lucu banget kan? Lucu parah Aku sebenernya udah pengen produk ini dari lama Tapi kebeneran banget aku punya voucher dari Traveloka Buat ditukerin sama produk ini Jadi aku nukerin produk ini Aku dapet potongan 100 ribu sama 50 ribu Gitu Apa aja produknya? Ini ada Glow Cushion dari Milky Peko Nah ini yang nomor 4 Terus ada Bun Puff Jadi ini kayak beauty sponge gitu Tapi bentuknya kayak roti Terus aku punya jelly mask sheet dari Milky juga Mungkin di video ini gak akan aku kasih tunjuk yang ini Karena aku bakal pake nanti malam mungkin ya Jadi di video ini aku cuma bakal nge-review dua produk ini Sebelum mulai ke video reviewnya Jangan lupa untuk subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Biar channel ini berkembang Terus berkembang Tambah besar Wah aku senang sekali Jangan lupa juga untuk nge-like kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell di sebelah tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan kalo aku upload video baru Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian Karena siapa tau teman-teman kalian suka sama video ini juga Oke langsung aja kita ke video reviewnya Selamat menonton Maaf ya disini banyak ayam Jadi ini adalah packagingnya Sebenernya aku tuh agak gak tega gitu Buka packagingnya Karena packagingnya lucu banget Gimana dong Ini muka aku belum pake apa-apa Aku cuma pake lip cream aja Jadi langsung aja kita coba Gak tega Jadi kita dapet covernya Yang bolong Terus dapet dalamnya Ini dibuka lagi Aku milih yang warna tan Nomor 4 Ini adalah warna paling hitam Tapi aku gak tau apakah dia cukup hitam di kulit aku Atau Masih keputihan Karena as we know Orang-orang Korea tuh Sehitam-hitamnya orang Korea tuh masih Lebih hitam orang kita gitu Jadi langsung kita masukin aja Dan dalamnya kayak gini Ada Puffnya Terus ada ini Kayak gini Lucu Terus langsung kita masukin aja Udah gini aja masukinnya Buka Kita buka Wow Status flying Ih Mari kita coba Ya Aduh aku takut nih Takut keputihan Bismillahirrahmanirrahim Jadi aku tuh sebenernya Belum pernah punya cushion Eh pernah sih Aku punya cushion The Face Shop Nanti aku kasih Lihat gambarnya disini Tapi itu dulu Aku pake itu tuh Putih banget Keputihan banget Terus akhirnya Aku udah gak pernah punya cushion lagi Seumur hidupku Aku cuman pake Kadang cuman pake concealer doang Atau aku kadang langsung pake Foundation gitu Tuh Tapi ini cukup Bagus juga sepertinya Buat kulit aku Wow Agak flawless gitu ya Nah Buat kalian yang kulitnya 11-12 sama aku Shade-nya Pake yang tan ini Masih masuk ya Maksudnya udah Gak terlalu keputihan gitu Cuman kalo kalian kulitnya Lebih gelap dari aku Kayak kalo pake yang tan Bakal terlalu putih deh Ini aja menurut aku jadi kayak Flawless gitu Mukanya lebih flawless Padahal nih aku cuman Ngetep-ngetepnya Tipis banget Asli tipis banget Nah hasilnya kayak gini Menurut aku Flawless sih hasilnya Tapi Finishnya dewy Coba kita cek dulu ya Dia mengklaim dirinya Ini apa sih Sebentar Cushion yang memberikan Kesan glow pada wajah Selama 24 jam Kelembapan Memiliki Polu Barrier Yang mencegah Debu halus Dan bahaya faktor eksternal Dalam kulit Oh ya berarti Dia memang Hasil akhirnya Atau finishingnya itu Dewy Karena ini kan Glow cushion Make skin look Flawless Jadi ini bukan Matte finish ya Kalo di aku Aku agak gak terlalu suka Karena ya Muka aku kan berminyak gitu kan Terus jadi kayak Kalo Dewy look tuh kayak Agak kurang pede gitu Tapi ya Bagus juga sih Kalo mau dipake buat ke Indomaret Gitu lucu juga Overall sih aku suka Cuman yang kurang suka Adalah Finishnya yang Dewy Yang bikin Agak-agak berminyak gitu Kelihatannya Kalo di Kaca Itu gak terlalu Kelihatan berminyak Tapi entah kenapa Ketika di kamera Dia kayak keliatan Mengkilap banget gitu Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Kayak pake highlighter Yang berbeda Dan cushionnya Dia bakal berguna banget Buat kalian yang suka Finish look yang Kayak gini Kalo kalian punya Shade kulit Yang kurang lebih sama aku Ini tetep Masih bisa dipake Alias gak keputihan Padahal ini yang Paling ten Itu review aku Untuk cushion yang ini Terus kita Hapus dulu lagi Makeupnya Kita review Si Dan puffnya ini Ini udah Aku hapus tadi Yang Bekas dari Cushionnya ini Dan aku baru baca Ternyata si cushionnya ini Ada SPF 50 Plus SPF 50 plus Sama PA Plus plusnya Jadi kalo kalian pake ini Kalian gak usah pake Sunscreen Atau sunblock Karena dia udah ada SPF 50 nya Wow Apakah ini worth it? Kalo buat temen-temen Yang sudah berpenghasilan Membeli ini Dengan harga 320 sekian Mungkin worth it Tapi kalo misalnya Buat temen-temen Yang masih sekolah Atau masih pulih Kayaknya Beli cushion yang Murah-murah aja Lanjut kita Review si Ban packnya Aku nge-review ini Nanti pake Foundation aku Maybelline fit me Yang Ini Nah jadi Aku biasanya pake Maybelline fit me Yang Nomor 128 Made Plus Pourlet Mari kita buka dulu Ban packnya Aduh Gak teka banget nih Buka ininya Lucu banget Lucu banget Sumpah Kenyol Kenyol Ini aku udah nyiapin air Disini Mau aku rendam Karena Katanya sih Yang aku baca Dia akan mengembang Di dalam air Mengembang kalo Kita rendam pake air gitu Ya kayak gitu Beli daripada umumnya Lucu banget Farah Oh my god Ya Allah lucu banget Oh my god Dia mengembang guys Mengembang asli Dia ngembang Ih beneran ngembang loh Jadi gede banget guys Tanggah sejadi ini tuh Tadi gak kerekam Ketika aku nge-play ke wajah Sebel banget Dan ini udah aku apply semuanya Foundationnya ke wajah Beauty vlogger yang amateur Ini tadi kan udah aku Tap-tap gini Kebuka Dia lucu sih Tapi aku lebih suka Pake beauty blender Yang biasa Bukan jelek Tapi kalo aku Lebih suka pake beauty blender Blender aja Karena ini kayak Gede banget Dan mungkin kalo kita Pake sisi yang sebelah sini Itu akan Bisa nge-blend Tadi aku tuh cuman pake Sisi yang Runcingnya ini Buat nge-blend Jadi kayak Blendnya kayak Ada garis-garisnya gitu Atau mungkin aku Belum terbiasa I don't know Tapi overall Aku lebih suka pake beauty blender Aku yang sebelumnya sih Ini cuman buat lucu-lucuan aja kali ya Aku suka sama cushion ini Tapi kalo aku pake Aku tetep harus nge-set Pake bedak Biar hasilnya matte Karena aku gak suka Hasil dewy Yang terlalu kayak gitu Yang agak flawless gitu Itu gak suka aja dia Tapi ini bakal kepake banget Di aku Karena warnanya gak terlalu putih Terus untuk Ban puffnya Ini Kayaknya bakal disimpen aja deh Mungkin gak akan Terlalu sering aku pake Jadi guys Disini tuh banyak ayam Jadi di depan rumah aku Yang disini tuh Orang melihar ayam Jadi kalo aku filming di Jogja Selalu ada ayam Di video aku Maafin aku ya Tapi mungkin ayamnya Memang mau eksis Tapi sebenernya ya Kalo aku gak filming tuh Kadang gak bunyi gitu ayamnya Tapi ketika aku filming Kenapa dia bunyi mulu Nyemlin kan Yaudah gitu aja Review dari aku Semoga videonya berguna Semoga kalian Kemudian tertarik Buat beli produknya Eh Ngomong-ngomong Terakhir kali aku cek Itu masih ada Voucher di Traveloka Buat potongan Produk Holika-Holika Tapi gak cuman untuk Produk Peko aja sih Kalian bisa Nungkerin vouchernya Untuk produk Holika Apa aja Gitu Makasih udah nonton videonya Jangan lupa To follow aku Di Instagram Di atas Akecil Biar kita bisa Interaksi lebih sering And I'll see you guys On my next video Bye Bye